Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Bertemu lagi bersama saya Dayat di channel Nurul Autonet Teman-teman sekalian Teman-teman Di depan saya ini ada Honda BRV Bagi teman-teman sekalian yang pengen Membeli mobil ini Teman-teman ikuti dulu video ini sampai habis Karena saya akan mencoba untuk mereview BRV ini Terima kasih telah menonton Oke seperti biasa Sebelum kita mereview ke bagian Unitnya terlebih dahulu Saya ajak anda untuk melihat kuncinya Jadi ini kuncinya ada dua Ada dua untuk serpan sama untuk Kunci utama sama saja Nah ini ada dua tombol disini Tombolnya Tombol buka sama tombol tutup Seperti sama ya Tombol kunci sama tombol tutup Eh tombol buka gitu ya Buka tutup kunci Ini Kalau kita Sama aja ada Coming lightnya juga Welcoming light ya Oke kayak gitu teman-teman Nuansa untuk BRV Adalah Semi SUV teman-teman Atau Saya bilang ini adalah medium SUV nya Honda Teman-teman Sekarang ya Kelasnya Terios Rush Kalau untuk di Toyota sama Daihatsu Kalau untuk di Honda Honda BRV ini merupakan Masuk dalam segmentasi medium SUV teman-teman Jadi Dia Saingannya ya itu teman-teman ya Rush Terus kemudian juga Terios Kayak gitu sih Tapi Tidak menutup kemungkinan juga Jika kalian ingin membeli mobil LMPV Yang bernuansa LSUV Ini jawabannya teman-teman Honda BRV teman-teman Dari lampu Dari lampu kita lihat Seperti ini Teman-teman Lampunya Masih halogen biasa teman-teman Lampunya Terus Dia ada Apa namanya Ratingnya disini Dia juga ada Lampu DRL nya Dia juga ada Alisnya Kayak gitu Jadi ciri khas Honda itu Memang harus ada alisnya Teman-teman Dia sudah ada fog lamp Body kit nya Saya suka Coba lihat disini Nah kayak gini Kayak gini aja Nah itu Kayak Kayak Ngeliat CRV teman-teman Kayak gitu ya Ya jadi kayak gitu teman-teman Terus Kita ke bagian Sini Ini Ini biasa ya Plastik biasa teman-teman Oke kayak gitu Under garnish nya itu Warnanya Apa Silver Chrome Teman-teman Dia menggunakan Kecah film Uber Optik Ya Ini warna putih Teman-teman Karena dia Nuansanya LSUV Atau medium SUV Teman-teman Jadi Dia sudah dibekali Juga dengan Yang namanya Rooftop Teman-teman sekalian Roof rail Sorry Dibekali dengan Roof rail Terus Shark pin antena Sudah pakai Terus Dia juga Ada Over fender Di bagian samping Sama bagian Bawahnya itu ya Di body kit Bagian samping itu Dia juga sudah dapat Over fender Selain itu juga Dia sudah Ada Lampunya juga Disini Terus kemudian Untuk handle nya Ini warnanya Chrome Dan ini bener Besi Teman-teman Stainless Teman-teman Bener-bener Stainless Jadi Jangan khawatir Tergores Tidak akan tergores Teman-teman Ya Bannya Oke Saya hampir lupa Bannya Bannya Dia menggunakan Band Bridge stone Teman-teman Band Bridge stone Dengan Ring 16 Dimensi 195 Per 60 Dual tone Dual tone Dia juga sudah Ada disc brake nya Di belakang nya Juga Teromol Teman-teman Oke Nah ini Bagian belakang Dari Honda BR-V Oke Bagian belakang Dari Honda BR-V Ini Yang tipe Prestige Teman-teman Ada tulisan BR-V nya Terus ada Di bagian tengah Ada tulisan Honda Terus ada tulisan Prestige Berarti ini Yang tipe Prestige Kalau kita lihat Teman-teman Bagian lampu belakang Bagian lampu belakang Ini Ini Masih halogen Biasa juga Ini Terkesan Menyatu ya Jadi Kayak gini Cuman Dia terpisah Oleh Jarak Dan waktu Dia terpisah Sama List yang Di tengah ini Dia masih belum Punya Redefoger Dia sudah menggunakan Terang opener Oke Jadi kalau kita buka Dia langsung Bunyi Sudah ada kamera Belakangnya Teman-teman Taram Ini adalah Bagian bagasi Dari pada Honda BR-V Ya Not standard lah Cukup luas Teman-teman Saya bisa duduk Disini Bahkan Mungkin tidur Terus Ini Sudah ada Headrestnya Teman-teman Berarti disini Untuk dua orang Dan Teman-teman Kayak gitu sih Teman-teman Jadi kalau mau masuk Mau masuknya Itu enak Jadi itu Kursi tengah Dilipat dulu Nanti masuk Kesini lebih enak Coba nanti Kita masuk ya Coba ya Kita Kita masuk ya Coba ya Coba kita masuk dulu Oke Jadi ini adalah Bagian tengahnya Dia Seperti ini Teman-teman Kalau kita masuk Saya coba Untuk masuk ya Oke Kayak gini teman-teman Ini Ini Sudah yang paling Anu ya Sudah yang paling mentok Ini Sudah yang paling mentok Teman-teman Dalam artian Itu masih lega loh Itu Jadi ini Untuk bagian tengahnya Ini sudah Sudah paling mentok Ke belakang Dan saya masih bisa Untuk duduk disini Karena Ini Ini sebenarnya Masih ada Satu gini ya Jaraknya ya Jaraknya masih ada Segini Lebih dikit Kecil lah Cuman masih bisa lah Masih bisa teman-teman Pandangannya sekian Pandangannya kayak gini Ini pandangan saya Tepat di depan mata saya Seperti ini teman-teman Oke Kita keluar Yuk Sebelum kita keluar Kita bahas AC nya dulu Ini ada AC Double blower nya Itu teman-teman Bagusnya lagi Dia dilengkapi dengan Stainless ini ya Stainless disini Jadi ini fungsinya Mungkin untuk melindungi Yang di bagian bawah Ketika kita membuka pintu Tidak langsung mengenai chat Teman-teman Dia sudah Kill sentry Nah Itu dikunci Dan Kalau dibuka Kita Buka lagi Kayak gitu Wow Warna semua Hitam Dashboard warna hitam Kecuali atapnya Warna krim Terus di bagian door trim Kita lihat Ini sudah dibaluti Dengan kulit Asli Teman-teman Jahitanya pun asli Warnanya juga hitam Door trim nya Ini Jahitanya Eh apa Kulitnya Warnanya merah Merah tua Gitu ya teman-teman Dan Jog nya Sudah dibaluti Sama cover jog Backlit Teman Sorry Sudah dibaluti Sama backlit Oke Oh Dia ada Stabilisernya Teman-teman Jadi enaknya Kalau sudah ada Stabilisernya Jadi kalau misalnya Ada Ada Jalan-jalan licin Kalian itu Langsung Ngeri mendadak Itu dia Tidak akan Slip Teman-teman Jadi seperti itu sih Bentar Nah Ini adalah Bagian dalam Dari Honda BR-V Setirnya Mengingatkan saya Pada Honda Jazz Yang lama Honda Jazz Yang lama itu Tahun 2000 Generasi ketiga Generasi kedua Ya teman-teman Tahun 2014 Akhir lah Itu keluaran Terakhirnya Mengingatkan saya pada itu Karena Hampir mirip Cuman memang agak berbeda Di bagian tengah Dan sebagainya Dia Dilengkapi Dengan Audio switch steering Lagi-lagi Teman-teman Ada Tombol channel Ada tombol volume Ada tombol mode Terus Terus Dia sudah Dibaluti Setirnya sudah Dibaluti Dengan Kulit Yang dijahit Menggunakan benang merah Bermotif merah Dia tidak ada Double pedal ship For all Si enak ya Teman-teman ya Duduk disini Ini dia Ada ini Ini bisa Naik turun ya Untuk Kursinya Untuk jognya Di bagian Di bagian Apa Di bagian Dan ini ringan Di bagian kemudian Dan ini ringan Teman-teman Start stop engine nya Warna merah Oke Start stop engine nya Warna merah So Teman-teman sekalian Disini juga Head unit nya Agak sedikit keluar Head unit nya Head unit nya Agak keluar Ini 7 inch Teman-teman Head unit nya Dan seperti saya bilang Di video sebelumnya Di review mobilio Teman-teman Bahwa Ini persis Atau mirip Dashboard nya Teman-teman sekalian Ayo kita hidupin Coba ya Kita hidupin ya Untuk apa Untuk MID nya Tampilan MID Seperti ini Ini ada indikator Kilometer Ada suhu Terus ada Indikator Kilometer ya Saya ulangi Ada indikator Kilometer Ada suhu Ada bensin Terus ada RPM nya Terus ada Apa Indikator Transmisinya juga ya Kayak gitu Hidupin AC nya Teman-teman Biar adem Nah Ini dia Untuk head unit nya Ayo kita lihat Untuk head unit nya Dia fiturnya Ada apa saja Ntar saya Kecilin dulu Oke Fiturnya ada radio USB Telepon Menu Kita lihat Oh ada weblink nya Teman-teman Ada Dari sini dulu ya Ada radio USB Atau Ipod Ada AUG Ada bluetooth Ada telepon Ada weblink Dan ada pengaturan Kayak gitu Cuman yang saya tidak suka Tergantung sih ya Teman-teman ya Ini Lihat Seperti keluar Seperti keluar Teman-teman Seperti keluar audio But Itu ya Gak masalah sih Sebenarnya teman-teman Bagus juga sih Dan Dia sudah ada Oke Pengaturan Untuk AC Itu aja sih Ini Panel Kayak gitu teman-teman Oke Kita udahan Kira-kira Seperti itu Teman-teman ya Kalau untuk Review sederhananya Seperti itu Teman-teman Barangkali Dari teman-teman Ada yang berminat Ingin membeli unit ini Teman-teman Warna putih Tersedia di Honda Sukun Malang Bisa mobil saya Dayat Di Nurul Auto Net Di Honda Sukun Malang Nomor saya ada Di bagian deskripsi Teman-teman Sorry teman-teman Ini agak Kaku Karena memang saya Sudah lama Tidak Mereview secara langsung Seperti ini Seperti itu Jadi Memang review ini Saya langsung Teman-teman ya Tanpa editing Tanpa apa Saya edit sedikit-sedikit Kalau ada salah Berbicara Seperti itu Oke terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa dukungannya Untuk klik like Subscribe Dan share video-video saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh